Jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 meninggal dunia di Kassel, Senin sore bertambah 3 orang. Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, angka kematian akibat COVID-19 di Kassel yang sebelumnya 20 kini menjadi 23. Sedangkan jumlah yang sembuh tetap 40 orang. Saat ini orang dalam pemantauan sebanyak seribu ODP dan berkurang 11 ODP jika dibandingkan hari kemarin. Ada 54 pasien dalam pengawasan dan ini terjadi penambahan jika dibandingkan dengan sore kemarin dari 51 menjadi 54. Dan ini merupakan PDP yang terdinamika, ada yang meninggal, kemudian juga ada beberapa yang bertambah baru. Beberapa PDP yang meninggal, yang dirawat di beberapa rumah sakit, sebanyak 7. Pasien yang terkonfirmasi positif saat ini sebanyak 262. Dari 262 ini diinformasikan ada 3 yang terkonfirmasi positif yang telah meninggal dunia. Mulai dari sore kemarin sampai malam hari tadi. Yaitu 2 di rumah sakit Ansari Saleh, 1 di rumah sakit Sultan Suryansah. Oleh karena itu, saat ini yang masih di dalam perawatan sebanyak 48 kasus. Dan dalam karantina secara khusus, sebanyak 151 kasus. Terima kasih.